As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang di program terbaru dari MTA Studio Indonesia, yaitu program Lafaz Al-Masih, di mana kita akan mengupas sabda-sabda Hazrat Masih Maut alaih salam, Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaih salam, yang telah terkompilasikan di dalam buku Malfuzat. Oleh karena itu, saya tentunya tidak sendiri di studio, telah hadir bersama kita semua, narasumber, Bapak Maulana Dili Sadili. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita memasuki sub pertama dari buku Malfuzat, mungkin Bapak bisa jelaskan apa makna dari buku Malfuzat ini, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Malfuzat secara bahasa artinya apa-apa yang dikatakan. Jadi apa-apa yang disabdakan. Malfuzat ini dikodifikasikan setelah beliau wafat. Bukan kumpulan wahyu, bukan kumpulan karya-karya tulis, tetapi Malfuzat adalah nasihat, himbauan, ketunjuk. Ada juga jawaban sub pertanyaan, catatan-catatan yang disampaikan oleh hadrat masyarakat salam di berbagai tempat dan kesempatan. Nah ini sekarang dikompilasikan dengan buku Malfuzat. Jadi bukan wahyu, bukan kumpulan wahyu, meskipun di dalamnya ada wahyu Malfuzat, ada juga kutipan-kutipan dari karya beliau. Baik Pak, cukup jelas penjelasannya. Mungkin kita masuk ke sub pertama ya Pak dari buku Malfuzat ini. Di sini dibahas mengenai taqwa bagi jemaat Pak. Ya. Sebenarnya hakikat taqwa itu seperti apa Pak? Ya. Hadrat masyarakat salam bersabda dalam sebuah kesempatan dan ini cukup terkenal ya di kalangan orang-orang Ahmadiyah sabda beliau ini. Akar dari sebuah kebaikan adalah taqwa. Jika akar itu ada, maka segalanya pun akan ada. Beliau bersabda, taqwa itu asal katanya e-taqo, diambil dari wajan ifti'ala. Artinya apa? Menghendaki sesuatu yang sangat serius, kerja keras. Maka oleh karanya bagi orang-orang mu'min, suluk terakhirnya adalah taqwa. Orang beriman harus menjadi orang bertakwa. Tidak semua orang mu'min itu bertakwa. Tetapi insya Allah, orang-orang bertakwa itu pasti orang beriman. Itu hakikat dari taqwa. Jadi taqwa itu menghendaki dari setiap orang-orang beriman untuk menuju ke sana itu, sesuai dengan tadi bab ifti'ala. dilakukan dengan sangat keras, dilakukan dengan sangat serius. Jadi artinya, orang-orang untuk menuju ke ketakwaan itu, dia harus rela sampai maut menjemputnya. Jadi tidak mudah memang menempuh jalan itu. Itu yang beliau jelaskan di dalam beberapa kesempatan tentang hakikat dari ketakwaan itu. Lalu selanjutnya Pak, lantas bagaimana cara mencapai ketakwaan yang sempurna Pak? Iya. Jadi beliau di dalam beberapa kesempatan, selalu mengatakan, seumpama di dalam diri kita ini, taruh di wajah kita ada sebuah noda, atau sebuah benjolan gitu ya, yang kita mengkhawatirkan suatu saat, barang ini akan membesar, atau akan menjadi sesuatu. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, dia akan bertambah besar, akan sembah besar, dan akan mengganggu. Begitulah kehidupan kerohan manusia. Jadi ketika manusia telah melakukan satu kesalahan, maka kesalahan yang satu ini akan terus diikuti kesalahan-kesalahan yang lain. Maka kehidupan takwa itu, dia sangat-sangat hati-hati. Dengan yang satu titik itu, dia akan segera untuk mengubatinya. Agar noda-noda yang tadi nempel itu segera hilang. Karena kalau terus dibiarkan, dia akan terus berkembang biar. Karena biasanya, kesalahan yang satu akan melahirkan kesalahan yang kedua. Kalau orang biasanya berbohong, satu kali berbohong, itu akan, untuk menyelamatkan kebohongan yang pertama, dia akan berbohong dengan kebohongan yang berikutnya. Itu prosesnya seperti itu. Nah, orang-orang yang menempuh jalan ketakuan itu, dia sangat hati-hati dengan itu. Jadi, seolah-olah ada setitik noda, dia harus bersihkan. Dia harus hapuskan saat itu juga. Agar, tidak berkembang biar, dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, timbul rasa, apa itu, kegelisahan, gitu ya. Rasa keresersah dalam jirinya, jangan-jangan noda ini akan berakibat fatal. Di sini disajikan bahwa takwa bagi jemaat, judulnya. Lantas, adakah perbedaan tingkat ketakuan, Pak, antara untuk anggota jemaat Ahmadiyah dengan anggota non-Ahmadi, Pak? Iya. Jadi, hakikatnya begini. Takwa itu kan milik seorang, bagi seorang mu'min. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kan? Al-Quran sejatinya adalah petunjuk bagi orang-orang beriman dan orang-orang muttaki. Artinya apa? Untuk semua orang. Apakah orang mu'min yang bukan Ahmadiyah atau seorang mu'min yang Ahmadiyah. Tetapi, apa yang menjadikan kita berbeda? Karena hadrat Masihimud AS hadir di dunia saat ini sejatinya adalah untuk mempertegas sejatinya takwa itu apa. Nah, kalau kita saksikan kehidupan keseharian, di luar banyak orang cerita tentang takwa. Dan kalau kita perhatikan, khotib-khotib di setiap mimbar Jumat, itu pasti ada pesan takwa. Tapi, kita tidak menyaksikan bekas-bekas takwa itu. Jadi artinya apa? Dengan kehadiran hadrat Imam Mahdi AS di muka bumi ini, untuk menghadirkan takwa real dalam kehidupan nyata. Nah, orang Ahmadiyah duta-dutanya. Takwa, kalau diharpiahkannya itu adalah takut. Takut oleh apa? Hanya karena Allah dia takut. Bukan takut di luar itu. Kan banyak orang yang ketakutan. Misalnya hadrat Khalifatul Masih, Thani, Rodul Ahan, pernah bersabda. 70% dosa itu karena orang punya sifat takut. Di ketakutan itu sejatinya adalah 70% dosa bagi manusia. Ya tadi, takut tidak punya jabatan, takut tidak makan, takut dikucikan orang. Padahal sejatinya yang harus ditakuti hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa sebenarnya mengajarkan kepada kita hanya Allah. Nah, dasar takutnya bukan takut yang dianalogikan seperti seorang perempuan keluar malam-malam takut sesuatu. bukan seperti itu. Tapi ketakutannya itu seperti seorang ibu melihat anaknya sedang sakit keras. Gelisah luar biasa. Anaknya takut apa-apa. Dasarnya apa? Karena kecintaan. Seorang ibu takut ditinggal anak bukan takut hal-hal yang lain, tapi takut karena kecintaannya. Nah, seorang mu'min yang mutaki itu takut kalau Allah tidak berserta dirinya. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi yang membedakan antara kita dengan orang-orang di luar kita itu dalam mengimplementasikan takwa orang Ahmadi hanya takut kepada Allah. Dan itu sudah terbukti. Jelas, real. Ketika Ahmadi mendapatkan sebuah kuncangan, ujian yang lain-lain dan begitu dahsyat dirasakan ketika ditanya kenapa kamu tidak melakukan pembalasan. Nah, kita tahu bahwa semua ini sudah diputusan Allah SWT. Kita hanya berserah di kepada Allah SWT. Berbeda dengan orang-orang di luar kita. Terganggu harga dirinya saja kan itu mesti mengeluarkan uang banyak-banyak. Menyewa pengacara. Kalau orang Ahmadi tidak. Hanya Allah cukup bagi hamba-hambanya. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian apakah ketakuan ini bisa ditularkan Pak kepada orang lain dan bagaimana caranya Pak? Iya. Jelas. Jadi orang-orang mu'min itu kenapa harus berada di lingkungan orang mu'min itu sendiri. Hakikannya gini. Puncak dari ketakuan nanti adalah diimplementasikan dalam bentuk sholat. Nah, kenapa sholat itu yang paling idealnya berjamaah. Kenapa ketika masing-masing sab bersatu antara bahu dengan bahu itu sejatinya adalah mengalirkan aura dari satu orang ke orang yang lain. Kenapa kita sering diajarkan oleh huzur? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah sejatinya apa? Mentransferkan aura kerohanian kita masing-masing. Semakin sering berjamaah kekuatannya semakin dahsyat. Itu sebenarnya. Caranya bagaimana mengalirkan ketakuan kita? Ya, kita harus sering bersama orang bertakwa. Analogi yang paling mudah gini. Ada besi, ada magnet. Taruhlah paku, ditempelkan di magnet. Nah, harusnya gosok-gosok, ditempelkan saja. Sebulan kita cabut. Magnetnya nempel di paku. Walaupun tidak digosok. Nah, analogi ini bisa diterapkan dalam kehidupan kerohanian kita. Ketika kita ingin menjadi orang mutaki, maka kita harus sering berada di sekitar orang-orang yang dianggap orang bertakwa. Insya Allah itu, otomatis itu. Ketika mereka selalu hidup, kenapa dia melihat, mendengar, melihat, mendengar setiap saat. Walaupun mungkin dia tidak sengaja, minimal orang menganggap dia orang bertakwa. Kenapa? dia keluar dari lingkungan orang bertakwa. Oh, orang hebat nih. Padahal dia sendiri hanya-hanya nyumpang lewat saja. Bisa saja seperti itu. Jadi, image sudah dapat. Apalagi kalau kita serius hadir di lingkungan orang-orang bertakwa. Ketakwa seseorang akan ngalir kepada yang lain. Itu terlalu banyak contoh. Maka Mas Yusuf Sallam selalu mengajarkan kan kenapa ada jalsah, ada ijtima, ada pertemuan-pertemuan itu. Has hakikatnya adalah untuk mentransperkan iman dan takut seseorang yang lebih kuat mahnitnya kepada surat kita yang kurang kuat mahnitnya. Itu sebenarnya. Kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang sudah jauh dari ketakwaan, Pak? Bagaimana cara untuk memulai kembali jalinan ketakwaan dengan Allah SWT itu seperti apa, Pak? Pertama, orang-orang ini harus diingatkan. Tugas kita orang-orang yang punya kesadaran ya, bahwa orang-orang yang sudah menjauh dari ketakwaan ini, Allah kan peringkat kita, ingatkanlah mereka. Sungguh menasihati itu adalah bermanfaat. Dengan seringnya kita datangi, sering kita berkomunikasi, insya Allah, suatu saat mereka akan tersadarkan. Kalau seandainya mereka juga tidak dapat juga hidayah untuk tersadarkan, ya minimalkan manfaatnya bagi orang yang menyampaikannya. Jadi, orang-orang yang semacam ini artinya apa? Banyak contoh di Quran gitu ya. Kita hanya diberikan oleh Allah untuk menyampaikan nasihat ini kepada setiap orang. Dan kita tidak punya kewajiban orang ini harus berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya gimana? Kita harus datangi. Harus sering kita menasihatinya. Harus sering kita berikan nasihat-nasihat kepada orang macam ini. Jangan pernah bosan dan jangan pernah lelah. Agar ketakuan di dunia ini semakin membesar. Jadi, intinya tugas kita hanya menyampaikan saja Pak. Kemudian tadi sempat disinggung Pak mengenai puncak dari ketakuan yaitu rasa cinta. Apakah itu yang benar-benar puncak dari ketakuan Pak? Atau mungkin ada yang lebih tinggi lagi Pak? Iya. Iya. Jadi, kalau kita menyaksikan gitu ya, seorang mutakeh hakiki itu dia sudah melupakan kehidupan dirinya demi untuk memuaskan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Kalau misalnya bahasa orang dari sebelah itu, takwa itu kan terdiri dari tiga, empat huruf. Tawabu, kona'ah, warok, dan yakin. jadi ketika orang mencapai Tuhan, walaupun dia orang besar, orang kaya, orang hebat, tetapi ketika dihadapan Tuhan, dia merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Dan, apapun yang Allah berikan, dia merasa cukup. Tidak pernah berkeluh kesat. Itu tanda-tanda bahwa orang ini telah mencapai ketahuan yang hakiki. Ya, puncaknya dia akan mengorbankan seluruh kehidupannya demi untuk Tuhannya. Dia tidak akan bisa hidup tanpa kecintaan Tuhannya. Dia tidak merasa senang jika Tuhan tidak menjadi senang kepada dirinya. Bahkan hadrat Imam Mada'is Salam ketika mengekspresikan kecintaan beliau kepada Rasul Salam. Beliau adalah seorang mutaki hakiki di akhir nyaman setelah Rasul Salam tidak ada. hari ini kita menyaksikan takwa itu butuh-butuh bulat nampak jelas dalam pribadi siapa? Hadrat Imam Mada'is Salam. Seandainya beliau katakan seandainya anak saya dibunuh di depan mata saya dan seandainya kalian merampas seluruh harta saya saya tidak akan pernah sakit sedikit pun dibanding dengan ketika kalian menyampaikan kata-kata kotor terhadap jujurkan saya Rasulullah Sallam. Jadi ekspresi kecintaan beliau itu sangat-sangat luar biasa. Terlebih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kita tahu ketika peristiwa Uhud kan bagaimana Rasul Salam mengekspresikan ketakwaannya kepada Tuhan. Ketika Abu Suupan teriak Muhammad telah mati. Abu Bakar bereaksi karena kecintaannya. Umar juga bereaksi karena kecintaannya. Tetapi Rasul Salam menekan beliau jangan tidak usah terungkap tidak usah kamu ingat. Tetapi ketika Abu Suupan berteriak tentang ketuhanan ketika huibawa Tuhan disinggung tapi sahabat semuanya diam Rasul yang bangkit di tengah-tengah penderitaannya. Allahu Akbar Allah kenapa kau diam ketika Tuhan huibuannya terganggu. Jadi gairatnya itu muncul. ketika Allah subhanahu wa ta'ala terganggu huibuannya. Itu sejatinya suluk takwa yang tertinggi. Dimana dia tidak bisa hidup tanpa kecintaan Tuhan. Dan dia pun begitu cintanya kepada Tuhan rela mengorbanan apapun yang Allah kehendaki dan dirinya. Gitu. Jadi jangan jangankan harta benda anak-anak termasuk dirinya kan. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil contoh takwaan yang tertinggi lewat peristiwa uhuh tadi ya? Iya. bagaimana Rasulullah begitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian juga Alhamdulillah kita di jemaat juga ya Pak mendapatkan nilai-nilai ketakuan bagaimana kita bisa dipersatukan di dalam jalsah seperti yang tadi Bapak sampaikan ya Pak. Baik Pak. Luar biasa sekali Pak perbincangan kita pada kali ini. Tetapi dikarenakan waktu yang membatasi kita jadi mungkin kita cukupkan sampai disini dulu Pak perbincangan kita. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu telah menjelaskan begitu detail mengenal takwa dan tapi tentunya takwa ini masih bisa kita bahas di episode-episode berikutnya Pak. karena ketakuan ini begitu luas. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada demikianlah perbincangan kami di dalam program Lafaz Al-Masih pada episode kali ini. Saya Farid Nurjamik beserta kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih kebersamaannya sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.